Pemilihan Perbekal Desa Tajen Tahun 2021 Desa Tajen, Kecamatan Penebel, berada sekitar 5 km di sebelah utara kota Tabanan. Memiliki luas wilayah sekitar 3,13 km persegi. Desa Tajen memiliki 7 banjar dinas, yaitu Tajen Dauyeh, Tajen Jeruan, Tajen Sedahan, Tajen Pandeh, Tajen Kuta Bali, Cepik, dan Cepik Kelon. Dalam pemilihan Perbekal Serentak Kabupaten Tabanan tahun 2021, salah satu dari 22 desa yang memegiuti hajatan politik itu adalah Desa Tajen. Seperti diketahui, sejak Desember 2019, Desa Tajen belum memiliki Perbekal Definitif. Rangkaian pemilihan Perbekal diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Perbekal yang dilaksanakan secara transparan melalui musyawarah mufakat. Di mana disepakati, Panitia Pemilihan Perbekal Desa Tajen tahun 2021 dengan struktur sebagai berikut. Agar proses demokrasi berjalan dengan baik, Panitia Pilkal berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dimulai dari membuat tata tertib, pembentukan KPPS, penyaringan calon, pendaftaran pemilih, sampai pemungutan suara. Setelah melalui penjaringan, tiga calon perbekal yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon tetap, yaitu DRS Igusti Putu Remite MM, Iketut Suwardana, dan Igusti Madesukerta. Selanjutnya, pada 18 Oktober 2021, dilaksanakan pengundian nomor urut dengan konsep adil dan terbuka. Hasil pengundian nomor urut adalah nomor urut 1 DRS Igusti Putu Remite MM, nomor urut 2 Igusti Madesukerta, dan nomor urut 3 Iketut Suwardana. Dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi, Panitia Pilkal memberikan kesempatan kepada tiga calon untuk memaparkan program masing-masing kepada masyarakat melalui kampanye dialogis yang dilaksanakan selama tiga hari Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berjalan dengan lancar. Dari jumlah daftar pemilih, tetap sebanyak 2.275 yang hadir memberikan suara sebanyak 2.006 orang. Setelah dilakukan rekapitulasi, perolehan suara adalah sebagai berikut. Calon nomor urut 1 memperoleh 531 suara Calon nomor urut 2 memperoleh 941 suara Calon nomor urut 3 memperoleh 513 suara Dengan demikian, Igusti Madesukerta calon nomor urut 2 sebagai perai suara terbanyak ditetapkan sebagai perbekal terpilih pada pemilihan perbekal desa tajen tahun 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perbekal terpilih periode tahun 2021 sampai 2027 dilaksanakan pada 16 Desember 2021 oleh Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM Pada kesempatan itu, Bupati berharap agar perbekal terpilih mampu menjalin kerjasama dengan semua komponen dan bekerja dengan giat, jujur, kreatif, profesional, dan bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!